Kita wali informasi pertama pemirsa, 6 orang penjudi diamankan tim buser polsek Padang Selatan di sebuah rumah yang dijadikan sebagai lokasi sarang judi yang sudah sangat meresahkan warga yang terletak di kawasan Kampung Nias, Kejamatan Padang Selatan, Kota Padang. Empat orang di antaranya merupakan ibu rumah tangga. Dalam mengungkap kasus perjudian ini, petugas kepresiden harus menyiapkan strategi yang matang karena lokasi judi tersebut berada di kawasan yang terkenal dengan kawasan hitam. Satu persatu, petugas kepolisian berpakaian preman, melakukan pengintaian dan menyisir lokasi. Saat digerbek, satu persatu penjudi ini lari tunggang langgang. Bahkan ada yang melakukan perlawanan terhadap petugas. Sejumlah penjudi tampak berusaha menghilangkan barang bukti agar tidak dapat terjerat hukum. Namun, 6 orang di antaranya berhasil diciduk dan diamankan petugas. Bersama sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp550.000 serta 2 buah dadu. Bersama barang bukti, ke-6 orang penjudi ini digelandang petugas kema proses Padang Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Pengerubangan ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang telah resah dengan ulah para penjudi di lokasi tersebut, yang kerap membuat Onar usai berjudi. Tering diadakan sebagai ajang judi dadu kuncang. Dadu kuncang ini adalah permainan dadu di kuncang nanti para pemainnya masang. Karena dapat informasi tersebut, kita mantapkan lidik selama jajaran. Kita gabungkan intel dengan opsional, ditambah dengan SPK. Dan langsung kami pimpin sendiri, kita lakukan penggebekan. Dan ternyata betul, apa yang dilaporkan oleh warga masyarakat yang disampaikan kepada kita, kita tindakan ini ternyata kita temukan orang yang sedang melakukan permainan judi dengan satu orang tukang kuncang dadu dan lima orang sebagai pemasang. Dan ini sudah kita amankan enam orang. Dua laki-laki, salah satunya merupakan penguncang atau bahasanya dalam perjudian tucongnya, empat perempuan. Daya Padang Budi Sunandar, AINUS melaporkan.